Selamat datang di channel DRFZ, drama Radio Fans Club. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Heran, semula aku begitu yakin, keong emas itu persembunyian Putri Galuh. Baunya begitu harum, tapi kenapa setelah semut itu bicara, aku jadi bingung dan membuang keong emas itu. Ah, aku sekarang tidak tahu lagi di mana adanya Galuh. Aku harus mencarinya lagi. Galuh! Lihat Raden, si Tilang mulai menggerak-gerakan matanya. Ah, Kutilang mulai hidup kembali. Coba, airnya lagi. Mari saya minumkan. Tilang, ini, minumlah. Terima kasih. Hohoho, kau akan sembuh, Tilang. Kau akan sembuh. Raden Panji telah mengobatimu. Tapi yang cari obat, Elang. Saya hanya membalutmu dan melakukan apa yang dikatakan Elang. Ah, aku cuma mencari obat, Tilang. Terima kasih, Anda berdua. Bagaimana kau sampai jadi begini? Sudahlah, istirahatlah. Kau masih terlalu lemah. Nanti kalau sudah baik, baru cerita. Ya, ya, begitu saja. Pasti, ke rumah suka. Pasti, Keong Mas suka. Keong Mas. Nih, kubawakan. Ah, ah, aneh. Perasaan tadi belum menyapu. Kenapa rumah sudah begini bersih? Oh, dan rapi. Oh, di meja makan itu. Oh, sudah ada teh panas. Eh, sedap. Oh, dari mana ini semua? Dan, wah, nasi sudah matang. Hei, ada lauk pauknya. Oh, ikan goreng. Raja Butoh itu hampir saja menangkap Putri Galuh. Kurang sedikit lagi. Untung saya bisa menipu Butoh. Dia mengejar-ngejar saya dan melupakan Putri Galuh. Tapi akhirnya, saya sangat lelah. Hingga Butoh bisa menangkap saya. Dan saya diremasnya. Lalu dibuang ke tanah. Untung Raden Panci datang. Dan saya, jangan dilupakan. Iya, dan kau, Elang. Tentu saja. Sebenarnya yang banyak berjasa adalah Elang. Dia yang menemukan kau. Dia yang mencarikan obat. Ah, terima kasih banyak, Elang. Sama-sama. Ah, saya jadi malu karenanya. Waktu itu, Galuh lari ke mana, Tilang? Lari ke barat, Raden. Dan, sementara saya lari ke timur. Dikejar Butoh. Kalau begitu, kita akan mencari Galuh ke arah barat. Eh, tapi... Iya. Saya belum bisa terbang, Raden. Karena badan saya masih... Aku yang akan membawamu. Sampai kau sembuh dan pandai terbang lagi. Terima kasih, Pangeran. Semoga kita masih bisa ketemu Putri Galuh lagi. Mas, saya akan pergi mencari kayu-kayu kering. Sekalian mencari makanan. Kau baik-baiklah dirumah sampai saya kembali. Jangan takut. Kau aman di sini. Tidak ada binatang galak yang akan memusuhimu. Baik-baik dirumah, Keongmas. Jarak. Coba intip di pintu. Apakah Ibu Rondo sudah jauh? Iya, iya. Lihatlah. Apakah Ibu Rondo sudah jauh? Baik. Aku akan melihatnya. Bagaimana? Sudah jauhkah? Jangan keras-keras, Kursi. Bagaimana cara? Ibu Rondo sudah jauh, Sapu. Jauh, kita bisa main dengan Putri Galuh. Putri Galuh, Putri Galuh, kembali. Aman. Senang sekali bisa main-main lagi dengan kalian. Tujuh. Kita mau main apa, kawan-kawan? Main tak empat saja. Main loncat-loncatan. Menyanyi saja. Menyanyi saja. Atau bercerita? Tujuh. Ayo, siapa mau bercerita? Putri Galuh. Kok saya? Iya. Bercerita, Putri Galuh. Kami mau mendengarkan. Saya mau mendengarkan cerita kalian. Putri Galuh dulu. Putri Galuh dulu. Baiklah kalau begitu. Saya mau cerita. Pendek saja tapi. Jangan panjang, Putri. Nanti kalian akan tahu kenapa ceritanya pendek saja. Tapi terlebih dulu, tolong grupnya yang rapi ya. Nah, ceritanya begini. Ada seorang ibu tua yang baik hati dan suka bekerja keras. Namanya siapa, Putri? Namanya? Hmm, eh. Sebaiknya tak perlu kusebutkan namanya dulu, Kursi. Yang terang, sang ibu ini punya banyak teman. Sayangnya, teman-teman ini hanya suka bermain dan bercerita, sementara sang ibu kerja keras. Ah, Putri menyindir kami. Ya, ibu itu tentulah ibu Rondo. Dan teman-temannya adalah kita. Jangan marah ya. Tentu saja tidak, Putri. Masakan begitu saja marah. Habis, kita disuruh apa dong? Bagaimana kalau kita bekerja dulu baru main? Setuju! Kan enak mainnya kalau pekerjaan sudah beres. Apa yang akan kita lakukan, Putri? Sama seperti kemarin. Masak air, masak nasi, menyapu, mengabur beja kursi. Ya, ingat, bagaimana ibu Rondo kemarin? Sangat bahagia, kan? Dia senang sekali karena rumahnya tiba-tiba sudah bersih. Dan makanan telah siap. Nah, kawan-kawan, mari kita bekerja seperti kemarin. Ya, bekerja sambil bernyanyi. Ya, kerja dengan tukacita. Ah, kenapa hilang? Kau kelihatannya ketakutan? Raden dengar suara itu. Suara angin? Kenapa? Raden, Panji, itulah suara buto yang selalu mengejar-ngejar Putri Galuh. Kutilang benar, Panji. Oh, Dewa Narada. Iya, memang aku, Panji. Terimalah hormat saya, Dewa. Saya terima, Panji. Dewa, dimanakah Galuh? Dia berada di suatu tempat yang aman. Aku telah menolongnya dari ancaman buto itu. Tapi ia akan tetap mengejar-ngejar Galuh sampai dapat. Oh, aku akan membunuhnya. Kejahatan memang harus dikalahkan, Panji. Tugasmulah untuk mengalahkan buto itu. Nah, laksanakanlah dengan baik. Hei, kamu! Siapa yang kau ajak bicara? Kutilang itu. Kenapa ada di tanganmu? Apa pedulimu? Dan kau telah mengobatinya. Memang dia sahabatku? Kau sahabatnya. Kalau begitu, kau harus mati. Kau lah yang harus mati buto. Karena kau jahat. Lagakmu mentertawakan, bocah. Tapi kau belum mengenal siapa buto. Nih, rasakan. Nah, bukankah kau yang kena lebih dulu? Bagus. Jadi kau ada sedikit kepandayan. Tapi sekali tiup, kau akan... Hiro! 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 Anda tidak apa-apa, Raden? Lumayan. Recat sedikit. Awas, Raden. Buto itu pasti akan segera datang lagi. Apa sebaiknya kita lari saja, Raden? Lari? Tidak. Dia harus kuhadapi. Saya akan bantu, Raden. Hati-hati, Raden. Giong Mas. Aku pulang. Aku dapat kayu banyak. Makanan untuk Giong Mas cukup. Wih, mau apa lagi? Loh. Keanehan lagi. Makanan enak. Sudah siap di meja. Dan minuman hangat. Lauk pauk. Sambal kesukaanku. Makanan-makanan enak. Tersedia tanpa tahu dari mana. Tapi karena di rumahku, di meja ku, jelas untuk aku. Wih, terima kasih, Tuhan. aku lapar sekali. Tuhan. Aku lapar sekali. kau terlempar jatuh oleh tiupan buto itu, Panji. Yang, yang kelima kali, Dewa Narada. Apakah kau masih akan melawannya? Panji. Panji, apakah kau telah mengakui kehebatanku dan menyembahku? kurang ajar. Kau masih berani, Panji? Saya akan terus melawannya, Dewa. Oh, bagus. Kau memang tak pernah putus asa. Meskipun demikian, kau harus bisa mengukur diri. Dia sakti sekali, Panji. Kalau kesaktiannya hilang, kau baru akan bisa menang. Bagaimana bisa menghilangkan kesaktiannya, Dewa? Kesaktiannya terletak di bawah dagunya. Itulah sebabnya ia tak pernah melihat ke atas. Saya akan mengusahakan agar ia melihatku di atas ketika melawan Raden, Panji. Masih berani melawanku, Panji? Kali ini kau akan kalah. Bagaimana kau akan mengalahkanku? Bagaimana? Kau pikir kau hebat? Karena tadi kau bisa mengenaiku. Sekarang tak akan lagi, ya. Kau hanya mengandalkan kesaktian tiupanmu. Tanpa itu kau bukan apa-apa. Baik. Aku tak akan menggunakan tiupanku lagi. Tidak kenakan. Tapi lihat ini. Bagaimana, Panji? Mual perutmu kena pukulanku? Akanku balas kau. Silahkan. Tidak kenal lagi. Kau memang tidak ada apa-apanya, Panji. Kurang ajar kau, binatang. Membuat aku kaget. Kau pikir aku takut padamu. Lang telek. Sekali lagi. Kau berani mendekatiku. Kau akan... Rasakan ini. Tidak kenal lagi. Aku curiga bahwa semua ini pekerjaan cikeok emas. Ya, benar. Karena sejak aku menemukan dia dan membawanya ke rumah, kejadian-kejadian aneh itu terjadi. Ah, memang sangat menyenangkan. Tapi aku ingin tahu bagaimana hal itu bisa terjadi dan siapa sebenarnya si keong emas itu. Aku dapat akal. Besok aku akan pura-pura pergi seperti biasa. Kemudian diam-diam kembali untuk mengintip. Saku, apakah ibu Honda sudah jauh? Dia sudah tidak kelihatan, Gursi. Yahuhu, kita main-main lagi dengan Putri Galuh. Putri Galuh, keluarlah. Sudah aman. Mari bermain lagi, Putri Galuh. Selamat pagi, Putri Galuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan main apa lagi, Putri? Uhuhu, sangat menyenangkan ada Putri Galuh di sini. Terima kasih, Cerek. Saya juga sangat senang bersahabat dengan kalian semua. Kita akan main apa lagi, Putri? Mainan apa yang akan kalian inginkan? Main apa saja tetap menyenangkan. Asal dengan Putri Galuh. Kok bisa saja tempat beras? Baiklah, sebelum bermain, tentu kalian sudah tahu bahwa kita harus... Bekerja! Bekerja dengan senang hati. Kawan-kawan, mari kita mulai. Cantik, cantik dan lembut hati. Kalau saja ia tak bersembunyi lagi. Dan ia menjadi anak angkatku. Alangkah bahagianya. Aku dapat akal. Aku harus bisa mengambil rumah Keong itu. Semua sudah beres, kawan-kawan? Beres! Oh, kalian pada sakit? Beres! Makanya, jangan bilang asal beres saja. Keong, mas. Aku pulang. Cepat, 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 putri. Cepat kembali ke Keong. Jangan sampai terlambat. Rumahku tidak ada. Rumahku yang buruk ini jadilah rumahmu pula, Putri Galuh. Janganlah bersembunyi lagi. Ibu Rondo telah mengetahui keadaan diriku. Maafkan saya, Putri Galuh. Mungkin sudah takdir saya. Tapi... Maukah Putri tetap tinggal di rumah yang buruk ini? Anda sudah menyaksikan DRS. Dan menjadi anak angkat saya. Ibu Rondo sangat baik. Tapi... Tapi apa, Putri? Ibu, saya... Saya disuruh Dewa Narada untuk bersembunyi. Persembunyianmu telah selesai, Galuh. Dewa Narada? Kau tak perlu cemas lagi, Galuh. Kau dengar itu? Kutilanku? Iya. Dan tentunya kau mengenali bunyi yang lain itu. Hmm? Nah, selamat tinggal, Galuh. Oh, suara elang. Kebuniaan Raden Panji. Benar, Galuh. Akulah yang datang. Mari, kita pulang kembali ke istana, Galuh. Dengan syarat, Raden Panji. Katakan. Ibu Rondo harus ikut ke istana bersama kita. Dia ibu angkatku. Tentu saja. Ibu Rondo mau ikut kami, bukan? Dengan syarat, Putri. Katakan, Ibu. Kursi, cerek, sapu, dan tempat beras boleh ikut, Kak. Tentu saja. Mereka sahabat baikku di sini. Ibu Rondo tahu saja. Nah, beres kalau begitu. Mari kita berangkat hari ini juga. Mereka Mereka wähamat. Mereka Mereka Terima kasih telah menonton Demikianlah persembahan dari channel Ledia Refsie Jangan lupa like dan subscribe-nya Untuk dapat menikmati kisah-kisah lain yang lebih menarik Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih telah menonton